Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-7 mata kuliah kali ini, untuk algoritma pemprograman 1, topik pembahasannya adalah tentang struktur pemprograman, yaitu perulangan, khususnya terkait penggunaannya menggunakan bahasa pemprograman Python. Oke, pembahasan akan dimulai dari pendahuluan, kemudian selanjutnya terkait konsep dari struktur perulangan atau looping, dan nanti akan dijelaskan terkait dua tipe umum dari perulangan, yaitu menggunakan perulangan for dan perulangan while. Oke, untuk pendahuluan, Jadi, seperti kita ketahui, komputer merupakan mesin yang memiliki kelebihan dalam melakukan pekerjaan yang sama dan sifatnya berulang kali ya, tanpa lelah maupun bosan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membuat komputer melakukan sesuatu yang berulang-ulang dalam pemprograman? Apakah kita perlu menuliskan kode program secara berulang-ulang? Nah, tentu saja tidak. Karena hal itu dapat menyebabkan sesuatu yang tidak efisien. Jadi, penggunaan memori yang cukup besar dan proses komputasi yang cukup lama. Nah, solusinya adalah kita dapat menggunakan struktur perulangan atau loop, di mana kita dapat menggunakan potensi maksimal dari komputer. Jadi, tanpa harus dipersulit dengan menuliskan kode programnya berulang kali. Sehingga proses komputasinya juga lebih efisien. Nah, dalam dunia pemprograman, dikenal dengan istilah looping atau repetition. Nah, yaitu proses pengulangan suatu blok kode program selama suatu kondisinya terpenuhi. Nah, dengan menggunakan perulangan, penulisan kode program pastinya akan lebih singkat dan proses komputasinya pastinya juga akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dalam perulangan, terdapat dua bagian penting yang perlu diketahui seperti terlihat pada bagian berikut. Oke, jadi pertama, ada kondisi atau syarat perulangan, yaitu ekspresi bolean yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu perulangan. Sedangkan yang kedua adalah badan perulangan. Nah, ini adalah sekumpulan instruksi atau pernyataan aksi yang akan dikerjakan nantinya secara berulang-ulang nah, selama kondisi perulangannya terpenuhi. Jadi, sesuai dengan bagian berikut. Kemudian, secara general, terdapat dua macam perulangan yang banyak digunakan dalam bahasa pemprograman. Di Python sendiri, nah, ini ada dua tipe perulangan ya. Ada struktur perulangan for, kemudian yang kedua ada struktur perulangan while. Nah, ini kita akan bahas satu persatu beserta dengan contoh penerapannya. Mungkin, kita juga bertanya-tanya. Jadi, struktur perulangan mana yang harus kita gunakan dalam pemprograman? Nah, tentunya, pemilihan struktur perulangan itu bergantung pada permasalahan yang akan dipecahkan atau diselesaikan menggunakan program komputer. Nah, kalau perulangan for, biasanya digunakan untuk perulangan yang sifatnya terhitung atau counted loop. Sedangkan kalau while, biasanya digunakan untuk perulangan yang sifatnya tak terhitung atau uncounted loop. Nah, jadi, perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara untuk while, untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Oke, jadi, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga permasalahan yang akan kita selesaikan. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait dengan perulangan for. Jadi, di Python, untuk penggunaan perulangan for cukup berbeda dengan bahasa pemprograman lain. Nah, di mana biasanya digunakan untuk menyusuri nilai dalam sebuah tipe data sequence. Misalnya, untuk menampilkan isi dalam suatu list, kemudian juga untuk mengakses setiap huruf atau karakter dalam tipe data string. Dan juga masih banyak penggunaan lainnya. Nah, berikut adalah struktur sintaks metode untuk for. Nah, jadi ada bagian penting. Yang pertama adalah sequence. Nah, ini biasanya menyimpan sebuah nilai yang bersifat iterable, alias bisa diulang-ulang. Nah, di antara tipe data yang sifatnya iterable, Nah, ini ada list, kemudian ada tuple, kemudian ada string, dan tipe data sequence lainnya. Oke, kemudian nilai. Nilai ini adalah setiap item yang akan diekstrak dari sequence. Nah, sedangkan untuk blok kode, yaitu statement-statement atau perintah-perintah yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Oke, ini adalah perulangan for. Oke, selanjutnya untuk karakteristik for. Nah, perulangan for memiliki karakteristik sebagai berikut ya. Yang pertama, perulangan for biasanya memiliki nilai awal dan nilai akhir yang biasanya menunjukkan berapa jumlah perulangan atau pengulangan yang akan dilakukan. Oke, perulangan biasanya akan terhenti jika nilai variabelnya telah mencapai batas akhir. Nah, nilai variabel kendali akan berubah secara teratur sesuai dengan interval yang telah ditentukan. Dan, biasanya total pengulangan yang dilakukan dapat diketahui. Nah, ini contohnya untuk penggunaan perulangan for dalam Python ya. Nah, kita akan menampilkan tiap item dari list yang telah kita buat dengan menggunakan perulangan for. Nah, jadi program di slide berikut, nah, jika dieksekusi, program tersebut akan menghasilkan output seperti yang ditunjukkan di depan. Jadi, seluruh data dalam list akan ditampilkan. Nah, kemudian, selain menampilkan isi dari list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Nah, dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan. Nah, semisal seperti di contoh, Nah, kita menggunakan 10 sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah dimulai dari 0 sampai dengan ke 9. Oke, itu tadi terkait dengan perulangan for ya. Di Python, selanjutnya kita akan masuk ke perulangan while. Oke, jadi berbeda dengan perulangan for. Kalau di perulangan while, merupakan perulangan di mana dapat memiliki sifat indefinite atau alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Nah, dalam while, sebuah blok kode akan dilakukan perulangan terus-menerus selama kondisinya terpenuhi. Nah, jika kondisinya ternyata tidak terpenuhi, misalnya pada iterasi ke 10, nah, maka perulangannya akan berhenti. Nah, berikut juga sifat dari perulangan while. Yang pertama, adanya syarat untuk menguji terlebih dahulu. Apakah perintah pengulangan perlu dikerjakan atau tidak dikerjakan sama sekali. Kemudian, proses pengulangan kembali terjadi apabila syarat masih terpenuhi. Dan, akan terhenti jika ternyata syaratnya sudah bernilai false atau salah. Oke, nilai variable dari kondisi dapat dikendalikan selama proses pengulangannya berlangsung. Dan, yang terakhir, jumlah pengulangannya tidak direncanakan dan bukan merupakan prioritas untuk diketahui. Nah, ini karakteristik dari perulangan while. Kemudian, berikut penggunaan dan bentuk umum dari perulangan while. Oke, agak sedikit berbeda dengan perulangan for, di mana kita harus menuliskan kondisi agar perulangannya dapat dijalankan. Oke, jadi perulangannya akan berhenti apabila kondisinya tidak memenuhi atau bernilai false. Oke, kalau masih bernilai true, maka dia akan dilakukan perulangan secara terus menerus. Oke, ini adalah beberapa contoh dari penerapan while loop. Oke, jadi, seperti contoh di depan, kita akan menampilkan suatu angka ya. Nah, ini dimulai dari kita setting dari satu, nah, jadi kemudian masuk ke perulangannya, kita cek. Nah, syaratnya adalah i-nya lebih kecil dari 6. Nah, kalau lebih kecil dari 6, maka akan dilakukan perintah cetak. Oke, kemudian akan diulangi terus menerus selama i-nya lebih kecil dari 6. Oke, kalau i lebih besar dari 6 atau sama dengan 6, maka akan selesai perulangannya. Oke, jadi outputnya akan tercetak angka 1 sampai dengan angka 5. Kemudian juga while loop, kita dapat berikan break statement ya, dan juga continue statement. Nah, seperti contoh di depan, apabila i-nya sama dengan 3, nah, kita dapat tambah, sebagai contoh, kita tambahkan break ya, jadi istilahnya perulangannya secara otomatis akan berhenti, akan keluar. Oke, jadi outputnya 1, 2, dan 3. Oke, 3-nya tetap tercetak ya, karena sebelum perintah percabangan, if ini, nah, dia dicetak dulu, jadi print i dulu. Oke, jadi makanya 1, 2, dan 3 yang tercetak. Setelah itu, jika i-nya sama dengan 3, maka programnya akan melakukan perintah break ini. Oke, berbeda dengan continue, kalau continue, programnya akan sementara melangkahi. Oke, jadi tidak break, tidak berhenti, tetapi melangkahi, nah, misal contoh berikut ini ya, jadi, ketika if-nya sama dengan 3, maka dia akan continue. Oke, jadi melangkahi 1 langkah. Jadi, 3-nya tidak akan di-print, kemudian dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Oke, jadi yang tercetak adalah 1, 2, 4, kemudian 5, dan 6. 3-nya di-skip. Oke, jadi berbeda dengan break ya, kalau break, memang benar-benar dia berhenti, kemudian keluar dari perulangannya. Kalau continue, hanya skip 1 perulangan saja, selanjutnya akan diteruskan. perulangannya. Oke, di while loop, kita juga bisa menambahkan statement else. Nah, ini untuk apa? Jadi, semisal kondisinya sudah tidak terpenuhi, nah, maka kode atau perintah di dalam else ini akan dijalankan. Jadi, semisal i-nya sudah sama dengan 6, jadi tidak lebih kecil dari 6, nah, maka perulangannya akan berhenti, dan dia akan menjalankan perintah else ini. Jadi, print pernyataan yang di-setting di dalam perintah else ini. Oke, jadi 1 sampai 5 dicetak, kemudian ketika sudah tidak terpenuhi syaratnya, nah, maka akan menjalankan kode program yang di dalam else. Oke, itu beberapa contoh penggunaan dari while loop. Oke, ini referensi dari presentasi hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan tipe perulangan disesuaikan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi, gunakan for jika kalian ingin menampilkan data dalam list dan juga data dalam rentang nilai tertentu. Kemudian, gunakan while apabila kita akan menuliskan kondisinya dengan spesifik dalam menjalankan perulangannya. Oke, itu dia dari presentasi hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekian dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.